Kita oleh Ustadz Bandung Ria Malam dengan informasi pertama. Pemerintah pohon berukuran besar tumbang di Jalan Maribaya, Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Kami Sore. Kejadian itu menyebabkan seorang pengendara sepeda motor terluka. Seorang warga yang sedang melintas menggunakan sepeda motor di Jalan Maribaya menjadi korban akibat tertimpa pohon jenis flamboyan saat hujan disertai petir melanda wilayah Bandung dan sekitarnya. Pasca kejadian itu, petugas dinas pekerjaan umum dibantu warga setempat langsung memakas pohon dengan menggunakan mesin pemotong serta membedahkan batang pohon agar tak mengganggu arus lalu lintas. Sedangkan korban warga sekitar Lembang langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Kasih Trantip Kecamatan Lembang, Amas, mengatakan setelah mendapatkan informasi dari warga terkait adanya pohon tumbang, pihaknya bergerak mendatangi lokasi dan melakukan evakuasi. Dia menyatakan, masih ada lebih dari 100 pohon lainnya yang rawan tumbang di jalur utama Lembang. Oleh karena itu, pihaknya meminta dinas pekerjaan umum segera melakukan pemangkasan pohon yang dinilai sudah rapuh. Itu telah terjadi pohon tumbang di wilayah desa Langsari, yaitu di jalan Provinsi Maribaya, yang mengenai korban yaitu namanya Beni, orang kampung Buni Asih. Bungi Asih. Sekarang korban ini dibawa ke rumah sakit oleh keluarganya. Alhamdulillah kondisi pombang luka ringan. Dan yang berikutnya adalah motor itu boleh dikatakan rusak berat karena tertimpa pohon. Beruntung korban hanya mengalami luka dan tidak memakan korban jiwa. Namun kendaraan yang dipakai korban mengalami rusak cukup parah akibat tertimpa batang pohon yang tumbang itu. Algi Gifari, Bandung TV Terima kasih telah menonton!